Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Tebow, Kejaksaan Negeri Tebow memusnahkan sejumlah barang bukti dalam lima bulan terakhir. Pemusnahan dilakukan bersama unsur Forkopimda. Barang bukti yang dimusnahkan bermacam-macam. Di antaranya puluhan botol minuman keras, satu kecepe, dan empat butir peluru serta dua mesin jackpot. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dipecahkan, dan juga dipotong menggunakan gerinda. Kasipidum Kejari Tebow, Haryu Nugroho, mengatakan, untuk tindak pidana narkotika ada 13 perkara yang sudah ingkrah dengan barang bukti sabu seberat 54,74 gram, yang dimusnahkan dengan cara dibakar. Sabu-sabu, dengan total 13 perkara, dengan jumlah barang bukti sabu-sabu seberat 54,74 gram.